Saudara kemimpinan Indonesia di tingkat global dalam presidensi G20 jalur keuangan ini berlanjut ke Ketuaan ASEAN di 2023. Tahun 2023 menjadi kali kelima Indonesia memegang ke Ketuaan ASEAN dengan mengusung tema Asian Matters Epicentrum of Growth. Rangkaian Keketuaan ASEAN 2023 jalur keuangan diawali dengan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang berlangsung pada 28 hingga 31 Maret di Bali. Tiga isu prioritas dibawa Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 jalur keuangan yakni pemulihan dan kebangkitan ekonomi, lalu ada ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo menekankan peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 yakni untuk mewujudkan terciptanya Asian Economic Community yang saling terkoneksi, inklusif, dan sejahtera. Harapannya Asian Economic Community bisa terwujud pada 2025 mendatang. Pertumbuhan di kawasan selalu menunjukkan ke arah perbaikan. Jadi memang sangat relatif kalau kita katakan bahwa tidak ada yang keuntungan. Justru ASEAN itu membuat relatif semua di posisi yang lebih baik dalam konteks ekonomi. Karena ada tiga milah untuk ASEAN. Ada yang masalah keamanan, ada masalah sosial budaya, dan masalah ekonomi. Jadi itu, ingatlah nanti tentunya target-target dari masyarakat ekonomi ASEAN 2025.